Lucu juga deh, kalau lihat nih sekarang pilkada nih, yang ini gak boleh sama yang itu, yang ini gak boleh sama yang itu, dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger, liatin aja, terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI perjuangan. Di kungkung, di telikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain, apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus itu plusnya apa ibu? Hah? Oh gitu. Tahu gak, karena aku tadi bilang, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung, supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya. Akan memilih pemimpinnya, diizinkan dan orang harusnya menerima hal itu. Kalian wartawan juga mesti begitu tahu. Nah, jadi mana dia nih? Jadi merdeka, jurdil, selalu KPU aja bilang, aku melihat balik gunnya, tuh gak tahu sekarang. Apa namanya KPU, terus KPU ini, Komisi Pemilihan Umum. Selalu menjaga supaya terjadinya jujur dan adil. Terus satu lagi, apa? Apa lu, ber? Tuh, langsung umum. Aku lihat di jalan mana tuh, ada dua gede. Aku pikir gile juga nih, bener apa enggak ya. Eh, tahu-taunya, dok. Gile. Saya ini, makanya bertanggung jawab. Saya ini pernah sukuliah di psikologi. Terus, saya diajari yang namanya statistik. Jadi, saya kan selalu bilang nih, sama anak buah saya. Kamu boleh lihat survei, tapi jangan dipegang. Karena saya tahu cara ngitungnya. Nah, saya sampai, ini ngomong karena memang udah kejadian, tahu. Jadi waktu, siapa tau? Yang aku nanya, pinter banget nih statistiknya. Nah, itu, Hudori meramalkan. Yo, aku bilang, prediksi. Bahwa itu akan yang ini, yang menang. Itu ini, terus ini, terus satu putaran. Jadi kan saya mikirkan gini ya, rakyatku tuh sebenarnya berapa tau? Kan gitu. Dan saya karena belajar statistik, jadi saya tahu. Kok bisa, udah gembar-gembar ya? Kan gitu. Udah gitu, langsung MK dimainkan. Betul atau enggak? Itu kan, pada enggak mau ngomong, betul gitu. Gila deh. Itu selalu saya tahu kamu tuh ragu. Padahal itu kebenaran. Payangin. Lalu MK-nya dimainkan. Udah gitu dibiarin aja. Saya ingin tahu, KPU-nya juga netral apa enggak? Makanya dimasukkan. Betul apa enggak? Tuluh. Lalu iya. Nah ternyata saya udah mikir, ini orang kali udah dirantai dah. Ternyata betul. Iya tau? Sapa namanya? Ketua KPU. Lalu. Nah, ternyata ada masalah kan. Kan gampang bacanya. Terus ini kan saya ngomongnya kan umum ini. Karena udah liwat. Keadilannya mana? Nah, begitulah kejadiannya. Karena rupanya dia tersandera. Saya tadinya kan udah mau loh ke KPU. Betul loh? Lalu, susah-susah ya saya daftarkan partai. Orang waktu itu. Kan yang teken partai tau. Betul enggak? Lalu iya lah. Kamu tuh loh mikirin. Iya. Terus tau-tau kok kayak gitu. Terus tau-tau loh. Ini antara perundangan yang di bawah dari konstitusi. Mana? Enggak ada yang ngomong. MK itu saya buat. Karena untuk hanya untuk dalam rangka. Kalau ada perselisihan yang namanya di konstitusi. Tidak seperti Mahkamah Agung. Gitu. Makanya saya tadi nanya sama Hasto. Tok. Aku kok enggak ngerti sih tadi baca koran. Yang namanya keputusan MK itu kok bisa dianulir. Nah ini kalau ini saya mesti belajar lagi. Oleh namanya Petun. Bingung saya. Dari sisi hierarki aja. Loh iya. Saya enggak ngerti lagi peradilannya. Terus saya. Saya kan belum ngomong. Saya enggak setuju. Namanya TNI sama Polri mau disetarakan. Polri both. Loh. Karena saya punya alasan. Yang namanya. Memisahkan Polri sama TNI. Gitu lho. Karena fungsinya masing-masing beda. Gitu. Eh mau ditulis tau kalau saya ngomong. Jadi memang ngapain kok sekarang mau disetarakan. Apanya yang disetarakan. Coba mikir. Dia pertahanan dan keamanan. Yang sini hanya keamanan sama masyarakat. Gitu lho. Emangnya polisi nanti. Saya kan ngalami. Jadi dari gubernur nanti. Kalau terjadi krisis di daerah. Maka yang meminta kepada Presiden itu gubernur. Untuk yang namanya ada darurat. Masih ada apa enggak? Masih ada apa tidak? Jangan bego. Itu namanya darurat. Dan bukan saya ya. Waktu Presiden memutuskan. Tapi dari pihak kepala daerahnya. Minta. Darurat pun hanya dua. Darurat sipil dan darurat militer. Tau apa enggak? Tau. Nah. Jadi saya mesti naikkan ke darurat sipil dulu. Itu yang maju polisi. TNI-nya ada di belakang. Tapi ketika namanya gubernur minta karena keadaannya sudah tidak lebih baik. Minta untuk dinaikkan menjadi darurat militer. Makanya dibalik. Saya bolehkan menjadi darurat militer. Maka TNI-nya kayak Maluku maju ke depan. Polisinya yang di belakang. Ngerti apa enggak? Gue pernah Presiden. Tau. Itulah mengapa maaf beribu maaf. Sampai di Aceh. Ada DOM. Darurat. Operasi militer. Jadi ada tata aturannya. Tau enggak wartawan-wartawan. Jangan dipikir lalu enak-enak. Baik. Terus kok ini kalau mau disetarakan apa? Saya sampai nanya. Kalau TNI diberikan. Namanya kapal. Terus apa aku namanya? Kapal terbang. Apakah polisi juga akan begitu? Itu kesetaraan loh. Nikir. Ini saya ngomong terbuka. Silahkan namanya. Tapi jangan dibully. Karena ini sifatnya bukan bullying. Ini ngomong buat negara. Supaya negaranya benar. Terus. Y to... Terima kasih.